Intro Nama saya Rizky Anissa, pekerjaan saya dokter gigi Anak sudah harus mulai dikenalkan dengan cara membersihkan dan merawat gigi itu dari umur 1 tahun Karena secara usia itu sudah mampu untuk melakukan gerakan-gerakan menyikat gigi misalnya Itu harus sudah diajarkan dari usia 1 tahun Caranya dengan anak diajak menyikat gigi bersama dengan orang tua Cara terbaik sebetulnya tentu dengan menyikat gigi bersama Karena anak adalah peniru yang ulung Jadi memang cara paling baik saat orang tua menyikat gigi Anak diajak saja menyikat gigi bersama dengan orang tua Kemudian ada juga tips lain Itu anak setiap habis makan makanan yang manis atau makanan yang lengket Usahakan minimal sekali anak diberikan air putih Sehingga kondisi mulutnya tidak terlalu kotor Untuk mengajarkan anak membersihkan gigi itu proses yang pelan-pelan dan perlu kesabaran Memang dengan semakin sering kita melakukan itu Anak akan semakin ingin meniru Jadi memang perlu kesabaran yang ekstra Tapi usaha lain yang bisa dilakukan Antara lain dengan memberikan air putih setelah anak makan Terutama makanan manis dan lengket Atau kalau masih kesulitan juga Mungkin sebelum anak tidur atau anak sudah tidur di malam hari itu Kita besikan saja permukaan giginya dengan kasa basah Sebetulnya hampir semua pasta gigi yang dijual di pasaran itu sudah aman ya untuk anak Yang pasti harus dengan kandungan fluoride Itu saja sih sebetulnya pasta gigi semua sudah aman untuk anak-anak Setiap anak berbeda ya kemampuannya untuk melakukan itu Jadi ada yang satu tahun dia sudah bisa Ada yang mungkin satu setengah sampai dua tahun Itu bervariasi sih tergantung ketelatenan orang tua mengajarkan anak Jadi nggak bisa dipastikan juga kapan dia bisa meningkat gigi sendiri Yang menyebabkan gigi anak berlubang bukan hanya makanannya aja Tapi treatment setelah anak makan gitu Jadi sebetulnya anak itu bukan berarti tidak boleh makan manis sama sekali Boleh tapi setelah makan manis itu treatment apa yang dilakukan terhadap si anak Kalau dia setelah makan manis usahakan minum air putih Minimal sekali minum air putih Kalau mungkin masih sulit untuk disuruh sikat gigi setelah makan minimal sekali minum air putih atau berkumur gitu Makanan yang cenderung lebih meningkatkan resiko gigi berlubang Antara lain makanan manis Makanan yang lengket gitu ya Kayak coklat dan semacamnya itu karena lebih menempel di permukaan gigi dan agak susah dihilangkan itu Dan kalau manis sendiri dia gula itu adalah makanan bakteri Itu kenapa sangat meningkatkan resiko gigi berlubang Buah-buahan juga mengandung gula ya Jadi kalau dia menempel terlalu lama di permukaan gigi pun akan jadi makanan bakteri Tadi yang saya bilang bukan makanannya yang jadi masalah tapi treatment setelah makannya itu gitu Terima kasih telah menonton!